Hai hai, Yuyu disini. Kali ini aku mau share siklus akuntansi perusahaan jasa atau dalam bahasa Inggris bisa juga disebut dengan Service Companies Accounting Cycle. Nah ini, kalian bisa lihat gambar siklusnya ya. Aku menampilkan dengan istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi penjelasannya in bahasa. Oke, kita mulai aja. Awalnya, semua ini berawal dari transaksi. Jika tidak ada transaksi, maka tidak akan ada siklus pencatatan dalam akuntansi perusahaan jasa. Nah setelah ada transaksi, kita langsung membuat General Journal atau disebut dengan Journal Umum. Setelah itu, kita posting ke Ledger. Ledger itu besar ya. Dan, membuat trial balance. Trial balance itu neraca saldo. Neraca saldo itu resum atau ringkasan dari semua akun dan saldo yang berasal dari Ledger. Kemudian setelah itu, kita membuat Adjustment Entries. Adjustment Entries itu jurnal penyesuaian. Ada juga yang menyebutnya dengan Adjustment Journal. Bahasa Inggrisnya juga ada yang bilang ini namanya AJP, Ayat Jurnal Penyesuaian. Setelah itu, kita membuat Worksheet. Worksheet itu Neraca Lajur yang panjang itu. Ini, isinya ada trial balance, neraca saldo, Adjustment Entries, Ayat Jurnal Penyesuaian, Adjusted Trial Balance, Neraca Saldo yang disesuaikan, Income Statement, Labah Rugi, dan Balance Sheet itu neraca. Jadi, neraca laju ini isinya banyak. Kemudian, setelah itu, kita membuat Binance Statements, Laporan Keuangan. Di sini, ada lima laporan keuangan. Yang pertama, ada Balance Sheet, itu neraca. Income Statement, itu laporan, labah rugi. Capital Statement, itu perubahan modal. Cash Flow, arus kas. Dan yang terakhir, Statement of Financial Statement, atau bahasa Inggrisnya ada CALK, CAL, catatan atas laporan keuangan. Next, kita membuat Closing Entries. Closing Entries itu jurnal penutup. Jadi, yang ditutup apa aja sih? Ini akun-akun yang ditutup itu ada empat. Revenues, pendapatan, expense, itu beban, drawing, atau withdrawal, itu prefer. Kemudian, profit or loss, kelaba atau rugi. Jadi, yang ditutup itu, akun-akun tersebut, itu harus ditutup. Setelah kita buat jurnal penutup, kita membuat Cost Closing Trial Balance. Cost Closing Trial Balance ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi, ini ada neraca saldo lagi nih, setelah semua akun-akun yang harus ditutup itu, kita tutup. Dan, step berikutnya adalah Reversing Entries atau ayat jurnal balik, jurnal pembalik. Nah, ini sifatnya opsional. Dan juga, biasanya dibuatnya itu di awal perioder tahun berikutnya. Oke, itu penjelasan secara singkat tentang siklus akunansi pada perusahaan jasa. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Dan, aku tidak menjelaskan secara detail pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti, nanti seiring berjalan, akan ada sedikit-sedikit penjelasan yang lebih detail. Misalnya, nanti kan setelah ini, setelah ini kan kita masuk ke general journal atau general umum. Nah, itu ada contoh soalnya dan juga dijelaskan secara lebih detail lagi. Kemudian, sampai dengan post-post-posting share balance dan juga reversing entries nanti akan dibuat. Gimana nih? Sudah paham belum? Coba ya, aku ulang lagi secara cepat tanpa penjelasan yang lebih detail ya. Berawal dari transaction, setelah itu kita harus membuat general journal, jurnal umum, posting ke ledger atau buku besar, membuat trial balance, itu neraca saldo, kemudian kita membuat adjusting entries atau adjustment journal, jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Kemudian, worksheet, itu neraca lajur, dan financial statement, itu laporan keuangan yang terdiri dari lima, balance sheet, itu neraca, income statement, laporan laba rugi, capital statement, laporan perubahan modal, cash flow, laporan arus kas, dan statement of financial statement, itu C-A-L-K, yang mencatatkan atas laporan keuangan. Kemudian, closing entries, itu jurnal penutup, yang ditutup ada revenues, pendapatan expense beban, drawing atau withdrawal, itu fitur, profit or loss, itu laba atau rugi. Kemudian, step berikutnya, post-closing trial balance, itu neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah reversing entries, atau jurnal penerbangan. Oke, kayaknya semua udah paham nih ya. Untuk lebih memastikan singkat pemahaman kita, coba yuk, ini aku kasih latihannya. Nah, jadi ini, aku kasih gambar, yang ada format siklusnya aja, tanpa ada tulisannya. Kalian coba di-pause dulu videonya, terus kalian isi ya, setelah ini stepnya apa, 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 dan apa, sampai dengan step yang terakhir. Coba deh, kalian isi. Kalau misalnya memang, masih lupa bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Inggrisnya dulu juga gak apa-apa. Nanti, setelah paham, baru deh, kalian coba lagi dengan menggunakan yang istilah bahasa Inggris. Oke, sekian video sharing kali ini dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.